hai hai yo what's up guys welcome back with jackals in here kali ini kita akan memainkan salah satu video game baru yaitu banish yang sebenarnya game ini udah cukup lemah sekitar tahun 2015 atau 2014 game ini sebenarnya survival management dan gua sudah sering mainin game ini game ini sebenarnya cukup seru dan cukup membuat otak terkuras ya terutama segi sisi manajemennya ya oke gak usah lama-lama kita langsung aja begini game jauh tapi jangan lupa untuk mau subscribe like dan share dengan menekan tombol jempol dibawah dan juga tombol subscribe dibawahnya ya Oke Tony Hai emm auto-generate aja berwikir game absit auto-generate train tips kita lebih beli beli aja transize medium kalau large pun nanti tertakutnya agak ngelagelan mapnya tergolong di oke fair disaster on starting condition всп Yo yo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama yang jelas ini. Cari makanan dulu. Gue gak langsung buat crop field. Tapi kita nyari gatherer hut ini dulu. Terus kita taruh ke tempat yang memang cocok. Kayaknya disini ini cocok kayaknya. Bentar, bentar. Agak kesinian. Terus kita butuh hunting cabin. Oke, kita taruh di seberangnya. Nah, sini. Terus untuk rumahnya mungkin. Kita langsung buat rumah aja. Kita taruh hutin dulu ya. Mungkin. Bentar, bentar. Mus gue ini agak kurang ajar. Mulai-mulai kurang ajar. Soalnya. Ini. Sumpah agak sulit. Dikendalikan. Kadang gue main. Itu malah gak enak jadinya. Ini jalan masuknya. Ini jalan masuk. Nah, kita taruh rumahnya langsung aja disini. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Enam. Sebenarnya lima cukup. Cuma ini gue. Antisipasi aja. Ini gue. Pause aja dulu. Dan gue akan memilih UI-UI yang penting kayak ini. Ini penting. Terus. Ini event log juga. Oh, sorry. Ini kayaknya ditaruh sebelah sini. Ini di sebelah sini. Oh, wait. Ini bawah aja bawah. Terus ini. Nah, ini penting ini. Kalau gak ada ini. Lo gak akan bisa bermain. Ini untuk ngatur kayak pekerja kita. Kayak gitu-gitu sih. Bisa selesai ini. Kalau gak usah kayaknya. Oke, kita naikkan aja speednya dulu. Oke, speednya kita naikin. Kita mulai ekstab ini juga sih. Gue buat tuang. Metal-metal ini. Gue hampir lupa. Gue perlu buat apa namanya. Ini nih. Woodcutter. Woodcutter. Woodcutter kita taruh. Kita kasih cintaan. Penting misalnya ini. Woodcutter itu. Ini kita main kecepatan 5 aja. Sama. Oh, iya. Forestry. Jadi tugasnya Forester Lodge. Jadi tugasnya Forester Lodge itu apa sih? Jadi, kan kita nebang pohon itu. Nanti ujung-ujungnya ditanam kembali. So, jangan lupa untuk selalu reboisasi. Karena itu penting untuk kehidupan di bumi. Kita. Buat ini jantinya dulu. Kita buat secara rapi ya sih. Sumpah ini Moskua agak sholak ini. Jadi, Tanya harus ganti Moskua. Tersolak gue. Tiba-tiba Tentukan sendiri. Reflik sendiri. Ini asapah juga yang mau naruh jalan di situ. Kan? Oke, udah kebangun. Bukan yang seder. Saatnya kita full-in. Antarnya satu aja dulu. Sekalian aja deh. Keturunin ini mungkin tambahin di situ. Di sini kita harus memang pintar-pintar untuk menge-manage resources atau sumber daya alam di sini. Karena ya, Di sini kan ada sumber daya alam yang memang tidak dapat diperbarui. Seperti kayak batu, terus metal, iron-iron, besi itu sulit untuk diperbarui. Jadi ya, kita harus tahu atau gak terlalu boros. Gak langsung semuanya harus diambil lah inilah. Karena ya, itu, tindakan seperti itu dapat merusak ekosistem juga. Jadi gak ada nanti kayak tumbuhan-tumbuhan yang dapat kita makan. Terus kayak hewan-hewan seperti rusak ini. Itu nanti ya gak ada. Kok masih ada lima orang yang homeless sini loh. Banyak amat nih yang homeless sini. Masuk ke rumah coy. Biasanya lima rumah itu udah cukup ini kok. Cuma lima orang, lima orang yang masih belum punya rumah ini. Ini rupanya masih belum cukup. Kita lihat, kita dapat 35 mushroom, venison atau dagingnya udah 111. Oke, lumayan. Oke, ini lumayan banyak dapetnya. Ini juga progress awalnya yang cukup bagus. Kita tambah jalan-jalan lagi. Kita terlalu banyak banget. Nah, pas. Eh, salah. Jalannya disini. Salah, 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 salah. Ini bentar, bentar, bentar. Kok jadi gini ya? Padahal gue tadi gak kepengen kayak gini sih. Bentar, ini gue hukus. Ini gak jatuh. Ini gimana ya? Nah, remove structure. Nah, ini kayak gini. Ini tuh benar. Nah, ini gak ada gimana. Kayak gitu sih. Itu. Desain rumahnya. Wtf. Wtf. Udah gak ngomonginus lagi berarti kita simpen aja dulu. Gue gak mau populasinya langsung membludag langsung sekitar 100 gitu. Karena ya, ini ini penting. Jadi, makanan ini cukup penting ya. Untuk terutama... Untuk bertahan hidup ini terutama. Karena gimana ya? Karena makanan ini kalau kita terlalu ngeborosi makanan ya, takutnya nanti ya kehilangan banyak makanan. Nah, ini aja udah banyak banget yang ngambil makanan. Enggak nambah lagi apa ini? Oke, nambah. Oke, nambah ruangnya. Kayaknya langsung buat Fisherman Lodge kayaknya. Yang jelas kita fokus ke ini aja dulu. Kayu kita habis. Oke, kita ambil segini. Kita ambil stone sama air yang ada di sini. Sama kayu yang ada di sini. Ini masih belum jadinya. Kita kekurangan kayu. Nah, para pekerja mulai bekerja lagi. Nah, kalau ini tuh rasio-rasio apa namanya? Rasio... Yang bidang yang nanti kayak ditanami pohon sama yang ditebang. Jadi kayak segini ini nanti ditebang semua. Karena adanya batu ini yang kadang ngebuat si Forester Lodge-nya ini kerjanya kurang masing-masing. Jadi kita ambil semua batu yang ada di sini kalau bisa. Kita main sampai dulu. Kita ikut kita mulai naik lagi. Nah, ini yang buah naikin lagi speednya. Kita main di kecepatan 5 aja. Kecepatan normal. Kita lihat map-nya ya. Map-nya ya sih sebenarnya cukup luas sih. Dan ya... Banyak area kosong di sini tapi... Tapi butuh hutannya ya. Juga lumayan. Di sini hutannya lumayan besar. Oke, hampir siap. Lalu kita mulai naikin. Ini jalannya kok gak nyamu. Kita buat ini aja perumahan ini aja dulu. Untuk desain perumahannya. Tapi kita pause. Karena kita masih belum memerlukannya. Oke. Dan gue salah nempatin jalan rupanya. Ini kan segini. Jadi seharusnya jalannya... Gak di situ tapi di sini. Ini juga hapus aja. Kunci dari game ini sebenarnya cukup simpel. Kita harus pintar-pintar untuk... Ngatur semua resource. Baik itu kita perlukan batu ini. Ataupun makanan. Tapi yang penting di sini itu makanan. Sama firewood. Karena itu yang akan nentuin kalian. Terutama bertahan di musim dingin. Sama... Atau musim panas. Karena kalau musim dingin nanti kayak... Ladangnya ini... Ini gak... Tungguh. Karena ini musim dingin. Untuk gue sendiri main game ini sebenarnya cukup udah cukup hampir lama sih. Sekitar setahunan. Dan ya selalu sial karena kesulitan game ini tuh ya tadi mengatur... Terutama untuk mengatur apakah kita membutuhkan ini. Kita membutuhkan ini. Dan kita gak bisa ngatur kebutuhannya. Ini tuh sumpah itu benar-benar bikin otak keperes banget. Ini tuh ya kita juga perlu herbalist. Kita taruh sebelahnya sini aja. Terus... Blacksmith kita juga perlu. Kita taruh sebelahnya. Saya masuk di Rencang. Ini tuh kalau kita taruh keputusan. Kalau nggak bisa. Kita taruh. Nanti kita taruh. Kita taruh kemana ya. Disini aja. Dia activities dong. Salah, salah, salah. Salah tempat. Jangan. Tidak. Tidak. Hai fleksmeet kita taruh sedikit makanan oke stabil hari untuk akhir-akhir ini sebenarnya gua gimana ya gua dimasih dimana tugas males sama kegagutan itu mumpul jadi satu jadinya gua kalau ngerekam itu ya kayak gimana ya agak-agak males sebenarnya Hai terus ke untuk segi memenangin berat mungkin yang mungkin ada yang nanya nanti gimana Bang ya nanti tetap-tetap pasti gua lanjutin online brandnya tenang cuma mungkin nggak dalam waktu dekat ini karena ya gimana ya masih agak-agak bingung masalah tugas ini kebanyakan tugas jarinya ya Hai bingung mau ngelakuin apa tapi gua usahain kok pasti ada kimbren online brand Oh mungkin minggu ini ataupun minggu depan ya mungkin tapi sementara ya gimini dulu sementara nikmatin aja Bro sama aja gamenya akhirnya seru yang penting kalian ini jangan cari yang aneh-aneh lah karena game itu sebenarnya nggak harus game online game kompetitif garis begitu kayak game semua sini juga penting dan ya ada challenge-nya ya malah kalau main game online terus ya bojil bojil semua para pemainnya mungkin ya kalau ada yang tanya Bang kenapa enggak main game online aja like Free Fire ataupun PUBG ataupun auto-chess ya pengen ngerekam kayak gitu tapi apalah daya ya tapi gua enggak enggak ada passion ke situ sih gua emang main game juga gitu cuma enggak ada passion untuk rekam enggak 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 kepengen enggak kepengen ngerekam game-game kayak gitu ini kayak gitu ya kalau gua cuma buat senang-senang aja karena gimana ya gua juga agak berhati-hati kalau di Indonesia tuh kalau para anak-anak nggak tahu kayak kayak game-game kayak gini ini yang memang bikin semua kayak kotak itu kerjanya sampai keperas semualah tahunya itu cuma game-game online aja yang biasa hanya anak bojil-bocil gitu oke kita buat stok baru oke yang agak gedean gitu disini bentar-bentar Oke sampai semuanya gimana ya peningkatan toksisitas masa apa itu toksisitas jadi karena game online tuh banyak anak Indonesia sekarang itu selalu toksik dan game online tuh kan rata-rata gamenya ya cuma begitu-begitu aja jadi ya apa ya di Indonesia tuh kurang kayak pemikiran main game itu ya cuma untuk oh saingan lah atau apalah ya kayak main game online gitu menituklah keluh kesah gua ya sebagai gamers karena game online itu kayak jadi candu di Indonesia memang bagus sih jadi kita bisa bermain sama teman cuma untuk manfaat bagi kita tuh kurang sepenuhnya yang lucunya lagi di Indonesia itu kenapa kita enggak maju-maju kita kan ke pemahaman kita tentang bahasa itu juga ada masalah dan di Indonesia itu mungkin negara yang cukup aneh dimana kita dikasih game berbahasa Inggris tapi mintanya bahasa Indonesia gimana negara kita mau maju terutama bocah-bocah penkos itu ya mungkin itu ucahan gua ya mungkin agak kritis sedikit sih kita ambil aja kayu-kayu disini kayaknya kita kekurangan kayu banyak nih sama batu akhirnya ini kemana juga kok enggak kok enggak ada-ada sih food kita uh lumayan aman 17 77 anak 17 orang dewasa 0 students karena kita belum buat school jadi studenya nol ini udah mau bangun oke dari balis butuh dua orang nanti blacksmith pula butuh dua orang di satu orang satu orang sih satu orang kiri pun siapin aja dulu kita setiap biar cepet blacksmithnya jadinya oke udah jadi penganggurannya ada dua labur buruh mungkin saran gua bagi bocah-bocah yang nonton video gua ataupun yang gamers lain yang mungkin udah dewasa yang juga nonton video gua jadi tapi eh janganlah kalian kayak eh terlalu sering main game-game yang mainstream kayak pubg free fire ataupun apapun itu karena sebenernya ada game lain yang cukup menarik tapi kalian kenapa kok malah cuma main game-game itu-itu aja apakah enggak bosen terutama youtuber Indonesia yang cuma buat game-game nya yang cuma game-game yang viral yang sering ditonton come on man jangan keluarlah dari jalur maksudnya jangan-jangan terlalu jangan terlalu gimana ya jangan terlalu mengacu pada game-gamenya kayak influencer sekarang yang cuma main game-game itu-itu aja karena banyak game yang menurut gua lebih bagus daripada game-game itu tadi kita butuh apalagi fishing dog pasang ga ya nah disini nanti-nanti aja kalau populasinya udah nyampe 20 kita baru pasang fishing dog oke hmm kita masih gua masih bingung mau buat apa oh iya bentar gua pasang aja dulu fishing dognya nanti kita tinggal bangun kita pause untuk yang baru gabung ke channel gua mungkin gua kenalin singkat aja dulu jadi channel jackal sini ya sebenernya channel baru game baru dan gua eh kadang gua ini kuliah di semester sekarang semester lima di salah satu universitas di Jawa Timur ambil gua ambil jurusan bahasa Inggris tapi gua nggak ada passion ya sebenernya ada passion bahasa Inggris gini ya jadi gua itu ambil pendidikan bahasa Inggris tapi nggak ada passion pengen jadi guru nah kira-kira apa yang harus gua lakuin gitu karena gua gimana ya gua fokusnya ini main game sementara guru itu bidang pendidikan apakah nanti muridnya disuruh main game kan ya aneh kayaknya rumahnya desainnya kayak gini aja dulu ini nanti buat kerja di daerah sini terus kayaknya kita fokus untuk buat teman-teman market teman-teman market market ini butuh space yang gede gede banget sumpah pasang mana ini market sini bisa sih nanti disini kan ada perumahan lagi akhir-teman oke satu orang mati kita buat own home nanti aja ke-chor nanti aja saya meterin nanti aja kayaknya kita buat sekolah mungkin not yet mungkin nanti aja dulu tavern, taylor blacksmith, herbalist kita nambahnya fish aja sih kita taruh di pojok situ kita kasih di jalan kita pause kita sambungin lagi jalannya ini lumayan bagus sih permulaan yang cukup cukup bagus deket sama hutan disini ada lake danau-danau yang lumayan kita dapat ikan nanti dari situ terus disini ada sungai dimana kita bisa buat trading post disitu nanti kita trading disana beli-beli kayak hewan ternak nanti disitu dan disini bisa bisa gue buat area industri kayaknya sih kayak macam area industri gue buat kayak iron mine disini terus mungkin storm mine disini itu baru rencana awal rencananya kayak gitu bisa aja nanti tiba-tiba ganti rencana ganti rencana masuk ke food oke food masih aman kita masih 400 lumayan herbalisnya kita tambah 200 harunya kita lumayan nambah banyak harap itu jadi untuk ini nambah help untuk para penduduk kita yang disini hidup sehat dengan memakan rempah-rempah herbs udah bersih disini nice mungkin nanti 20 orang kita bangun rumah satu lagi lipatan 5 aja sih 20 25 30 nanti nambah orang nanti kita bangun rumah lagi bangun rumah lagi bangun rumah lagi love is low oh ya gua matiin hidupin lagi berarti disini gua main santai ya gak gak terlalu terburu-buru harus buat inilah bangunin lah bangunin lah karena kuncinya game ini santai space tapi tetap harus perhatiin beberapa aspek untuk survive terutama terutama apa aja kira-kira mungkin ini sih gua siapin market aja dulu disini gua siapin market tapi kita pause terus trading post juga kita siapin disini gak bisa berarti disini disini nanti trading postnya nanti disini rumah-rumah terus kita kasih jembatan kesini area industri mungkin disini ada beberapa rumah 2345 mungkin masih kejangkau sama market jadi country market ini nanti mereka itu ngirim dikirim ngirim-ngirim bareng ke rumah-rumah yang di radius ini jadi si para ledger ini gak harus ke storage bar ngambil makan gak nanti diantar sama marketnya mungkin gitu aja dulu untuk gameplay kali ini akan gua terusin mungkin mungkin akan minggu ini nanti gua terusin gameplay dari banish ini karena mungkin game ini akan gua jadiin series terbaru setelah monent 4ban terutama karena ya game ini tergolong cukup seru sih kalian simak aja terus gameplaynya jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe dan share di bawah ya selamat selamat dan akhirnya gua tutup aja kali ini so jangan lupa untuk tetap belajar kalau kalian main game ya main game secukupnya dan stay tune to jackals goodbye